Jadi pada hari ini yang tepat juga di setengah plus lewat Olimpahabung Indonesia Begitulat-begitulat, tim dari DINCyber Direkturat Bina Khusus Buna Bintur Jaga Telah mengamankan kegiatan pinjaman perlain atau pinjol ilegal yang berada di Pantai Indah Kapuk 2 Hari ini kami mengamankan satu orang manajer yang bertanggung jawab dan 98 karyawan Kemudian mereka ini semua mengoperasionalkan sebanyak 14 aplikasi pinjaman perlain oleh DINCyber Kemudian mereka ini tugasnya terbagi menjadi dua Yang pertama adalah sebagai tim Remender untuk ada 48 orang Kemudian tugas dari tim Remender ini adalah mengingatkan sebelum jatuh tembok daripada peminjam Satu-dua hari setelah jatuh tembok Maka tim Remender yang berjumlah 48 orang ini Ini pentugas mengingatkan melalui media aplikasi yang tersedia di tempat kerja mereka itu Kemudian sisanya yang di nomor suara ini adalah tim untuk mengingatkan atas keterlambatan para peminjam Yang dibagi menjadi beberapa kategori untuk keterlambatan sampai hari tadi ada timnya sendiri Kemudian 16 sampai 30 hari serta 31 sampai 60 hari Ini tugaslah mereka ya Kemana adalah mengingatkan tersebut dengan tim ini Ini tentunya disertai dengan tindakan-tindakan yang melanggar hukum Di antaranya adalah penanjaman kemudian mengupload Dan menggunakan hal-hal yang bisa menurunkan hukum Mertabak derajat daripada peminjam Dan sebagainya Kemudian kegiatan pinjol yang kita lakukan peramanan pada hari ini Ini dinyatakan segera karena tidak ada di daripada JNK Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih